Kabe! Gimana? Cantik ya? Cantik dong! Anak kebabe! Udah siap si foto? Udah! Oke Aca, sambil menunggu depan kita foto dulu Oh iya, ayo! Cak nyom! Cantik! Tenang aja be, kan Aca dari sana ini udah cantik Stop 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 stop! Bubar semua, bubar! Kenapa? Acara priwet dan pernikahannya batal Hah? Cak kamu denger ya? Aku gak mau sama cewek yang suka selingkuh kayak gini Maksud kamu apa? Kamu lihat sendiri Astagfirullahaladzim Lu jangan sembarangan ke anak gue Daph, ini bukan aku Aku gak kenal cowok ini Dan aku juga gak tau kenapa ada foto ini Sumpah ini bukan aku, Daph Kamu mau sumpah seratus kalipun Aku gak percaya, Cak Sekarang balikin semua perhiasan dan barang-barang yang udah aku kasih ke kamu Karena aku gak sudi barang-barangnya itu dimiliki sama kamu Eh Daph, tunggu, tunggu, tunggu Gak bisa gini, Daph Kamu gak apa-apaan sih Undang juga udah disebar Masa lu mau paten juga? Astagfirullahaladzim Daph, kita harus bicara dulu, Daph Kamu gak boleh kayak gini, Daph Daph Sudah, stif Sudah, sudah Sudah, sudah Udah Mau liat, simpon lo. Udah hampir dua minggu ini kerjanya udah mau mulu. Ajak ngapain kayak dia? Kayak ngapain. Aku mau yang itu, Beb. Olin, lo tuh kerjanya pacar lo belanja online mulu. Dengan apa berbicara lagi curhat? Apa, Beb? Malah nyengir. Bantu mikir. Kasih apa kayak Aca biar dia tuh bisa move on. Belum mikirin pernikahan yang gagal. Susah, Beb. Liat lo. Kacanya aja lagi mellow kayak gitu. Gimana lo bisa move on? Kalo lo kagak bisa bikin empok lo itu move on, hubungan kalian berdua. Beb. Em, mau? Beb. Udah suka. Lupain aja dia. Lagi kita... Bukannya kakak booking resort terus gak bisa di refund ya? Yang buat honeymoon itu... Gimana kok kita liburan aja? Bener. Lo kan yang biar semuanya kan? Sayangin kok kakak dipake. Eh. Bener tuh, bener. Yaudah, kita liburan aja. Nah, gitu dong. Yaudah. Aku ajak Riko ya. Baby, resortnya sweet banget sih. Apalagi kalo perginya sama kamu. Hehehe. Hehehe. Eh, lo berdua. Awas ya kalo kalian macem-macem. Riko, ambil koper sana. Selamat datang tete-tete cantik. Welcome. Hehehe. Oh? Kamu? Oh ya waktu itu ngomong-ngomong sama gue kan? Kamu teh yang salah. Ya wajar saya marah. Tunggu, tunggu. Ini yang namanya Aca? Yang ngeboking resort ini sama suaminya yang mana? Saya. Kenapa? Oh? Lo mau ngomong-ngomongin gue lagi. Kamu? Ya nggak apa-apa. Hehehe. Perkenalkan, saya teh Mamat. Dan itu dua karyawan disini. Maklum, resort ini baru buka sebulan. Jadi masih sepi. Nggak ada cita bertiga. Oh, kirain lo mau marah-marah lagi sama gue. Kemarin kayaknya lo ngotot banget ya? Wah, udah teh. Yang kemarin lupain aja. Jangan marah-marah. Nanti cepet tua. Hehehe. Sekali lagi, selamat datang tete Aca. Selamat datang Aca. Dan selamat datang suaminya. Hehehe. Ini tuh calon suami saya. Terus suaminya Aca yang mana? Kok masih di mobil? Suruh turun aja. Mas, turun mas. Enggak. Dia tuh udah batal nikah. Aduh. Jangan dong. Jadi aja. Kan perjanjiannya Aca sama suaminya ngeboking resort ini. Terus bos saya juga udah pesen sama saya. Nanti akan ngontenin kalian karena kalian adalah tamu pertama di resort ini. Hore! Enak banget lo ya ngontenin kehidupan pribadi gue. Gue nggak akan setuju. Yaudah kalau nggak tau. Tete mesti ganti. Lima kali lipat. Dan kalian berdua nggak boleh nginep di resort ini. Yaudah nggak usah nginep. Kejar, kejar, kejar. Hehehe. Tunggu, tunggu. Jangan marah-marah. Tuh cantik. Eh lo nggak usah ya sosokan merayu gue. Disini itu gue yang rugi. Gue udah batal nikah. Terus lo masih mau ngasih gue penalti. Sorry ya gue nggak sudi. Gila apa lo? Aku punya ide. Gimana kalau kak Mamat pura-pura jadi suaminya kakak? Gak mau lah saya. Bukan maksudnya. Enggak, nggak mau. Kalau sampai teh ketahuan sama si bos dipecat saya. Tuh kenapa sih, Lin? Ada aja ide lo. Gue nggak mau lah. Nggak akan. Aku bakal nendenin Kak Mamat. Untuk pura-pura jadi Romi. Suaminya kakak. Bener. Bingung saya teh. Kayak makan buah si malakamah. Kalau saya nggak mau melakukan. Nggak ada tamu di resort. Saya tetap dipecat. Kalau ketahuan sama si bos, saya tetap juga dipecat. Ya udah deh. Saya setuju. Gue nggak setuju. Hah? Kalau gitu terkenal lima kali per lho dendanya. Dan kamu teh rugi. Gak bisa tidur di resort ini. Mau.